Terima kasih untuk karyamu yang luar biasa, your finished work at the cross, untuk kami semua. Terima kasih untuk kemurahanmu untuk kami Tuhan, terima kasih untuk kebaikanmu yang tidak pernah ada habisnya buat setiap kami. Mari Tuhan pada pagi hari ini bicara buat kami, terobosi setiap kami Tuhan, ubah cara kami berpikir. Kami mau Tuhan kami keluar dari ruangan ini, kami melakukan firmanmu, bahkan kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan kami juga ingin mengakui bersama bahwa tanpa Tuhan kami gak bisa apa-apa. Oleh sebab itu kami butuh sama firmanmu, kami butuh sama pribadimu, untuk menuntun kami, untuk menjadi teman baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini mari roh kudus engkau ambil alih, pimpin setiap kami kepada segala kebenaranmu. Kami siap mendengar saat ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Aamiin, amin. Silahkan duduk. Boleh kasih tepuk tangan buat worship leader, choir, dan para musicians. Shalom, saudara-saudara semua. Apa kabar, saudara-saudara? Semua masih baca alkitab? Jangan sampai enggak itu ya. Oke, kita langsung lihat alkitab kita bersama dalam kitab Ibrani, fasalnya yang ke-12. Ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Ibrani, fasalnya yang ke-12. Ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-28. Alkitab catat begini. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah. Menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saya percaya kita semua sudah sering mendengar janji-janji daripada Tuhan kita. Nah ternyata penulis Ibrani menulis salah satu janji Tuhan kita adalah goncangan. Dan saya percaya semua saudara sudah pada tahu bahwa janjinya Tuhan kita itu selalu ya dan amin. Nah kalau gitu kita orang-orang Kristen, jangan suka tengking-tengking goncangan. Hilang aminnya. Kita soalnya gak suka sama gini-ginian. Kita gak suka sama goncangan, kita gak suka sama proses, kita gak suka sama pembentukan, kita gak suka sama sekali. Kita selalu pengen dijauhkan dari itu semua. Tapi percayalah saudara, waktu saudara membaca firman Tuhan, goncangan adalah salah satu janjinya Tuhan saudara dan saya. Dia akan lakukan dan sedang dia lakukan. Dan jelas Alkitab catat bahwa langit dan bumi akan digoncang. Kita sudah sering melihat, sudah sering mendengar di berita-berita bahwa musim jadi kacau di mana-mana. Ya tiba-tiba di Indonesia hujan es, ada daerah tiba-tiba turun salju dan lain sebagainya. Ini bukti bahwa Tuhan sedang menggoncang. Gak hanya bumi saja, langit juga Tuhan lagi goncang. Cuaca tiba-tiba ekstrim di mana-mana. Oke? Nah bumi, jangan tanya, apa saja depan mata saudara dan saya, mungkin juga kehidupan kita. Tuhan izinkan sedang digoncang. Keluarga-keluarga digoncang. Gereja digoncang. Perusahaan-perusahaan digoncang. Dunia kesehatan, semua you name it. Semua lagi digoncang sama Tuhan. Tuhan izinkan goncangan terjadi. Dan yang saya mau share buat saudara, iman kita ini juga lagi digoncang. Tiba-tiba LGBT disahkan di mana-mana. Saya kaget di kota saya, di kota Jakarta, ada toilet umum, saya dari kecil di Indonesia, gede di Indonesia. Masuk toilet umum, itu tulisannya pria dan wanita. Surabaya sama? Kalau enggak pria dan wanita, ada gambar keris sama gambar konde. Itu udah terbiasa, saya ngeliat seperti itu. Tiba-tiba di Jakarta ada restoran, toilet umumnya tulisannya berdiri dan duduk. Coba. Saya sampai mau masuk, saya pause sebentar. Ini tulisannya benar apa enggak? Ternyata benar. Stand and sit. Ini adalah toilet-toilet umum untuk support LGBT. Jadi ya pria-pria yang duduk, boleh masuk di situ. Saya kaget, how come di kota saya, di kota Jakarta, kok udah ada ginian? Jadi Tuhan lagi izinkan, iman kita pun lagi digoncang. Kepercayaan kita sekalipun lagi digoncang sama Tuhan. Nah, saudara tolong mengerti. Penulis Ibrani menambahkan, kita punya kabar baik. Karena saudara dan saya punya satu yang tidak tergoncangkan. Namanya kerajaan sorga. Nah, pegangan sama ginian. Jangan pegangan sama yang lain. Pak, saya boleh pak, punya asuransi? Boleh. Mau berapa aja juga boleh. Saudara mau punya deposito boleh. Tapi jangan pegangan sama itu semua. Karena apa saja, in any seconds, dalam hitungan detik, bisa digoncang sama Tuhan. Karena firman Tuhan mencatat, cuma satu yang tidak tergoncangkan. Namanya kerajaan sorga. Pegangan sama ini. Pegangan sama apanya pak? Pegangan sama prinsipnya. Prinsip firman Tuhan, itu harus jadi pegangan kita. Nah sekarang, setiap ada goncangan, goncangan selalu menyerang bagian dasar. Betul apa betul? Goncangan selalu menyerang fondasi. Udah pasti. Fondasi selalu yang digoyang. Waktu goncangan terjadi. Nah, sadly speaking, banyak orang Kristen hari ini fokus sama bangunan. Kita fokus dengan apa yang terlihat sama mata orang lain. Kita fokusnya sama itu. Kita gak pernah fokus sama fondasi. Kita gak pernah fokus sama dasar kehidupan kita. Kita sibuk pencitraan. Kita sibuk dengan apa kata orang lain. Hidup kita didikte sama perkataan orang lain. Akhirnya kita lupa sama dasar kehidupan kita. Tolong ingat baik-baik saudara, setiap ada goncangan selalu menyerang fondasi. Nah makanya fondasi itu mesti selalu diperhatikan. Karena gak ada orang mau kesitu. Semua orang kalau masuk ke sebuah gedung selalu naik at least ke lantai lobby. Tidak ada yang mau di basement. Tapi kalau soal kehidupan, berbicara tentang kehidupan, dasar kita mesti diperhatikan baik-baik. Karena dasar itu segala-galanya. Yesus pernah ngomong begini. Di Lukas 6, ayat 46-49. Ada dua orang, bangunannya ada, rumahnya dua-duanya ada. Tapi yang membedakan dua orang ini adalah dasar kehidupan mereka. Yang satu cuma mendengar firman Tuhan tanpa melakukan. Yang satu lagi membangun dasar kehidupan di atas dasar mendengar dan melakukan firman Tuhan. Ini rumah, kualitasnya kelihatan waktu ada goncangan kan? Waktu ada badai, ada angin ribut, ada banjir dan lain sebagainya. Yang mendengar dan melakukan, tetap kokoh berdiri. Tapi yang hobinya cuma mendengar saja, Kelihatan kualitasnya. Sampai hari ini sama kan? Manusia selalu kelihatan aslinya, kalau ada masalah. Betul apa betul? Kita kalau lagi duduk kebaktian, kita akan lihat muka malekat semua. Tapi coba, ketemu sama orang yang lagi terhimpit, lagi terdesak, lagi under pressure. Kelihatan aslinya. Dan saya ketemu banyak orang Kristen di Betaning Inden gak ada. Waktu ada masalah, mereka gampang roboh. Mereka gampang terguncang. Mereka gampang terpleset. Karena apa? Dasar gak pernah diperhatikan. Namanya mendengar dan melakukan. Yuk sebentar kita pergi. Masmur 11, ayat yang ketiga. Masmur 11, Ayatnya yang ketiga. Alkitab catat begini. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu the righteous man? Orang benar di ayat ini punya pengertian orang yang mengerti posisinya di hadapan Tuhan. Bukan orang yang lebih benar dibanding orang lain. Bukan seperti itu. Ini bukan berbicara tentang benar dan salah. Bukan. Tapi the righteous man punya pengertian orang yang mengerti posisi berdirinya di hadapan Tuhan. Nah pemasmur menambahkan, kalau dasar-dasar dihancurkan, the righteous man gak bisa bikin apa-apa. Apa yang dapat dibuat oleh orang benar itu. Jadi dasar ini penting sekali. Fondasi sebuah bangunan itu penting sekali. fondasi kehidupan kita itu penting sekali. Saya ingin mengajak Betan Ingin dan saudara-saudara semua. Jangan suka bermain-main, jangan suka senang di area yang namanya aksesoris. Karena kita senang banget bermain di area yang namanya aksesoris. Saya mau bertanya sama saudara, tolong dijawab. mimbar ini, kalau diangkat dari gereja ini. Saya mau tanya, gerejanya tetap ada gak? Coba-coba. Pembicaranya tiba-tiba rapture. Gerejanya tetap ada? Tadi, worship leader yang full anointed. Kalau mereka diangkat, gerejanya tetap ada? Ternyata selama ini kita cuma sibuk maaksesoris. Gak apa-apa, gereja ada worship leader, ada pembicara, ada mimbar yang bagus. Gak apa-apa. Tapi ini semua cuma aksesoris. Jangan sibuk sama aksesoris. Gereja kalau kehilangan kasih, nah itu dia. Itu bukan gereja. Karena gereja itu pusatnya kasih, epicentrum daripada kasih. Gereja mesti full of love. Jangan cuma sibuk sama aksesoris. Banyak orang-orang Kristen di Jakarta, kalau makan mah pendeta, itu senengnya minta ampun. Ya, kenal mah pendeta, seneng banget. Saya mau kasih tau saudara, mau ingetin saudara. Kita masuk surga bukan karena kenal mah pendeta. Karena saya ini cuma aksesoris. Masuk surga tidak ada yang borongan. Tapi pastikan saudara masuk surga, karena saudara semua kenal sama orang dalam. Namanya Yesus Kristus. Bukan kenal mah pendeta. Nah, berbicara tentang fondasi dan bangunan. Saya akan share buat saudara dua isu. Yang doa saya ini akan membantu kita untuk kita memperbaiki dasar. Dan akhirnya bangunan kita ini bukan pencitraan, tapi kokoh selalu. Yang pertama, 2 Petrus fasal yang ketiga, ayat yang ke-18. 2 Petrus fasal yang ketiga, ayat yang ke-18. Kalau saudara scroll ke atas, itu judulnya Hari Tuhan. 2 Petrus tiga, ayat yang ke-18. Alkitab catat begini. Nah ini, ini esensi tubuh Kristus. Esensi daripada tubuh Kristus. Ini, kita bertumbuh dalam kasih karunia. Dan pengenalan akan juru selamat kita. Bertumbuh ke arah kasih karunia. Jangan cuma mendengar, jangan cuma manasin kursi gereja. Tapi orang-orang Kristen mesti grow. Mesti bertumbuh. Kita sering mendengar istilah murtad. Di planet bumi ini, istilah murtad selalu identik dengan pindah agama. Pindah kepercayaan. Saudara baca baik-baik, nanti di kesempatan lain kita akan bahas. Saudara baca baik-baik, Ibrani 5. Pengertian kata murtad adalah orang yang tidak bertumbuh. Konsumsinya cuma susu terus, tidak pernah makanan keras. Ini adalah tipe-tipe orang yang tidak mau bertumbuh. Tidak mau jadi dewasa. Terus ke kanak-kanakan. Child this. Makanya Petrus mencatat. Menjelang datangnya hari Tuhan, kita semua harus bertumbuh ke arah kasih karunia. Dan pengenalan akan juru selamat kita. Saya ingin mengajak saudara-saudara, untuk kita semua jadi ahli kasih karunia, bukan jadi ahli torat. Tolong ingat baik-baik, hukum torat perlu dibaca, perlu dipelajari, tapi jangan dihidupi. Kalau kita hidupin hukum torat, kita akan jadi ahli torat. Dan dunia tidak perlu mahali torat. Keluarga saudara tidak perlu ahli torat. Adik saudara, kakak saudara, anak saudara, kalau mereka belum mau ke gereja, mereka tidak perlu ahli torat. Yang mereka perlukan adalah ahli kasih karunia. Panggilan tertinggi gereja, bukan cuma menyelenggarakan kebaktian, bukan menyelenggarakan seminar, bukan hanya menyelenggarakan KKR. Tapi panggilan tertinggi orang-orang Kristen adalah menyelenggarakan kasih karunia. Kita ahli enggak? Kita bertumbuh enggak ke arah ini? Ingat saudara, kita semua predikatnya sama. Kita semua adalah orang-orang berdosa. Yang setuju bilang amin. Kita semua predikatnya sama. Kita ditebus dan dibenarkan oleh darah Yesus. Kita sama-sama orang berdosa. Semua orang berdosa. Bedanya satu ketahuan, satu enggak. Bedanya satu ngaku, satu tidak. Kita orang-orang berdosa. Kita cuma ditopang sama kasih karunia Tuhan Yesus setiap hari dalam kehidupan kita. Jangan pernah sombong rohani. Jangan pernah merasa lebih benar dari orang lain. Makanya Petrus insis bertumbuhlah ke arah kasih karunia. Saya khawatirnya gini. Kalau kita orang Kristen enggak bertumbuh ke arah kasih, kita akan bertumbuh ke lawannya kasih. Saudara tahu lawannya kasih? Nafsu. Kita akan bertumbuh ke arah sana. Dan saya lagi ketemu banyak orang Kristen ini nafsuan hari ini. Di Betaning Inden enggak ada. Nafsuan. Enggak bertumbuh ke arah kasih. Nah, saya mau ajak saudara kita lihat bersama ayat yang jarang dibaca. 1 Korintus 13, ayat yang ke-11. 1 Korintus 13, ayatnya yang ke-11. Saudara mesti tahu bahwa kota Korintus adalah kota yang dikuasai sama hawa nafsu. Makanya Rasul Paulus dibukakan pewahyuan soal kasih untuk kota Korintus. Dan saudara, salah satu Dewi yang menguasai kota Korintus namanya Dewi Afrodit. Dewi Afrodit adalah Dewi seks. Lakinya banyak, suaminya banyak, pacarnya banyak, anak-anaknya juga banyak. Namanya Afrodit. Ada di Google. Nah, anak-anaknya banyak, namanya ngeri-ngeri semua. Anak sulungnya namanya Eros. Bahasa Indonesia-nya Nafsu, anak sulungnya. Anak nomor dua, namanya Phobos. Ini akar kata dari phobia. Bahasa Indonesia-nya takut. Anak-anaknya Afrodit. Dan ada yang namanya teror, ada yang namanya macam-macam. Jadi keluarga ini unik juga ya. Bayangin saudara, anaknya namanya Nafsu. Nafsu udah makan belum? Takut, ayo mandi dulu. Ini unik nih keluarga, nama-namanya. Dan ini adalah semua akibat dari perbuatannya si Afrodit. Dewi seks ini. Dia adalah salah satu Dewi yang menguasai kota Korintus. Saudara nyadar? Waktu kita gak dikuasai sama kasih. Nafsu akan menguasai kita. Waktu kita gak bertumbuh ke arah kasih karunia. Nafsu akan menguasai kita. Oh, saya lagi ketemu banyak orang Kristen. Ke gereja sih. Pelayanan sih. Punya kedudukan sih di gereja. Tapi nafsuan. Nafsu mau bales dendam. Nafsu sama orang yang bukan haknya. Nafsu sama uang yang bukan haknya. Kita nafsuan. Eros menguasai kita. Waktu kita gak bertumbuh ke arah kasih karunia. Ini yang akan mendikte kehidupan kita. Kita nafsuan. Kalau orang Kristen, kalau gak bertumbuh ke arah kasih. Kita selalu akan ketakutan. Saudara sadar, takut itu dari iblis. Karena roh kudus kalau menguasai kita. Kita akan penuh dengan damai sejahtera. Saya udah sering, saudara, naik pesawat. Saya ngeliat orang yang takut naik pesawat. Semua kalungnya salib kebanyakan. Ada goncangan gitu. Ya Tuhan, ya Tuhan. Padahal goncangan di atas itu cuma karena ada perbedaan tekanan udara. Makanya goyang pesawatnya. Makanya saya senang naik pesawat itu sama anak-anak. Anak-anak ada goncangan. Disangka mereka lagi main ayunan. Di atas. Kenapa? Karena anak-anak gak ada dosanya. Yang ketakutan biasanya banyak dosanya. Kita ketakutan. Kita takut ini, takut itu, dan lain sebagainya. Kita takut tahun depan nanti gimana. Kita ketakutan. Saya mau yakinkan, saudara. Bahaya harus dihindari. Takut harus dihadapi. Karena kita jalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Takut dihadapi. Bahaya dihindari. Kalau ada ular kobra di depan saudara, itu bahaya. Jangan, eh kamu lucu amat. Itu namanya blow on. Ada narkoba gitu. Oh gak apa-apa, roh di dalam saya lebih besar kok. Itu blow on namanya. Itu bahaya. Bahaya mesti dihindari. Takut dihadapi. Karena saudara dan saya, setiap hari Tuhan Yesus jalan sama-sama dengan kita. Jangan takut. Jangan sampai Phobos menguasai kita. 1 Korintus 13, ayat yang ke-11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Kata meninggalkan ini kurang pas ya saudara, karena bahasa Yunaninya itu katargeo. Yang punya pengertian menghancurkan, dibinasakan. Karena kalau cuma ditinggalkan, bisa balik. Jadi ini adalah ciri orang-orang yang bertumbuh di dalam kasih. Dia akan dewasa. Tidak kekanak-kanakan. Makanya Alkitab catat, ada tua-tua keladi. Pernah baca? Gini deh, anak kecil, kalau lagi pilek, gak boleh makan es krim. Dia nangis, itu lucu. Cute. Aku mau es krim. Semua gini, lucu banget tuh anak. Aku mau es krim. Padahal dia lagi pilek, makanya dilarang orang tuanya. Bayangin kok, kalau udah tua kayak gitu. Kalau udah tua kayak gitu, gak lucu. Dia suami orang, tapi dia sayang sama aku. Pernah ketemu? Dia istri orang loh. Iya, tapi dia perhatian, dia ngerti aku. Udah tua, tapi kekanak-kanakan. Orang yang gak bertumbuh ke arah kasih, akan jadi kayak begini. Child this. Makanya dewasa itu bukan ditentukan oleh umur. Dewasa itu choice, pilihan. Mau dewasa apa tidak? Nah orang yang mengambil keputusan menjadi kekanak-kanakan, dia sedang dikuasai sama nafsu. Baca balik nanti saudara. Kasih itu sabar, yang belum menikah. Kalau udah pacaran tiba-tiba mau buru-buru buka baju, mau buru-buru check in. Dia gak sabar. Calonmu tidak sabaran. Tinggalin. Tinggalin. Dia nafsuan. Dia gak dipenuhi sama kasih. Dia gak bertumbuh ke arah kasih. Kalau saudara masih simpan salah orang lain, ingat. Ayat-ayat di atas ini. Kasih tidak simpan salah orang lain. Putuskan untuk menjadi dewasa hari ini. Tuhan, saya mau Engkau yang menguasai hati saya. Saya mau pemerintahan Kristus menguasai pikiran saya. Dewasa dalam kasih. Bertumbuh ke arah kasih. Ini fondasi kita kuat kalau begini. Kita digoncang sama apapun, fondasi kita kuat. Bangunan kita juga kuat. Karena kita tiap hari grow in his grace. Yang kedua. Lukas 14 ayat 34 dan 35. Lukas 14 ayat 34 dulu ya. Garam memang baik. Tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Saya perlu mengerti ayat ini satu tahun saudara. Karena saya gak pernah ketemu selama saya hidup. Garam itu jadi tawar. Nah ternyata penting sekali ya waktu kita baca firman Tuhan. Penting sekali untuk kita tahu, Yesus itu lagi bicara sama siapa? Audiensnya siapa? Dia bicara sebelum salib atau sesudah salib. Ini penting sekali. Supaya kita tidak goreng-goreng ayat sembarangan. Menggunakan ayat di luar konteks. Nah ternyata Yesus ini lagi bicara sama murid-muridnya. Dan itu ada pengusaha-pengusaha garam di tepi laut mati. Waktu ini. Nah pengusaha garam di tepi laut mati, itu persis sama orang yang lagi bikin kue. Yang ngerti masak, kita kalau masak keasinan atau kemanisan, kita bisa improvisasi. Betul ya? Tapi bikin kue, itu gak bisa improvisasi. Mesti detail. Mesti ikutin langkahnya. Ada satu step yang kelewat, kuenya gak jadi. Bantet lah, gak ngembang lah, dan seterusnya. Nah orang yang memproses air asin jadi bubuk garam juga sama. Persis kayak orang bikin kue. Mesti detail semuanya. Dilewatin satu step, gak jadi. Nah pengusaha-pengusaha garam di tepi laut mati, zaman itu, mereka itu gak kayak kita sekarang. Kita nih sekarang kebanyakan info. Mereka kekurangan informasi. Mereka gak tahu jadwal air pasang, mereka gak tahu jadwal air surut. Nah tiba-tiba mereka lagi kerja nih, memproses air asin menjadi bubuk garam, tiba-tiba air pasang, kena kerjaan mereka. Beberapa mineral kembali ke laut mati. Nah yang sisa, ini waktu kering, dia jadi tawar. Dan cuma jadi batu mineral, dibuang dan diinjek orang. Karena dia jadi batu di pasir, di pantai, di tepi lautan. Itu, garam yang jadi tawar. Oke, nah sekarang lanjut, ayat 35. Yesus bilang begini, Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang, maupun untuk pupuk. Dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Saya percaya kita semua udah sering mendengar kegunaan garam. Dan sering banget, garam dibahas di rumah Tuhan, sepertinya kita ini harus jadi garam dapur. Tapi saya mau tanya sama Betan Ingin Den, saudara pernah baca ayat, yang you are the salt of the kitchen. Pernah ada? Gak ada. Kita gak pernah disuruh jadi garam dapur. Yang dicatat sama firman Tuhan adalah, you are the salt of the earth. Kamu adalah garam dunia. Dan kegunaan garam itu banyak, tapi yang Yesus katakan cuma dua. Gunanya garam itu banyak. Kita kalau sakit gigi, gak ada ponstan, kita kumur pakai air, garam. Gaji tentara Romawi zaman dulu itu garam, bukan duit. Jadi tentara Romawi kalau akhir bulan, telpon HRD, garam saya udah ditransfer belum? Kira-kira kayak gitu. Karena dulu mereka gajinya itu garam, bukan uang. Nah kita mencatat, mendiskusi semua kegunaan garam. Tapi ternyata Yesus ngomong, cuma dua gunanya, yang keluar dari mulut Yesus. Satu untuk ladang, satu untuk pupuk. Bahasa Inggrisnya ladang adalah land. Nah tolong ingat baik-baik saudara, bangsa-bangsa zaman dulu, kalau perang, sampai abad keempat, tentara Romawi masih praktekan ini. Kalau mereka perang, mereka biasanya genosida. Dibunuh penduduk-penduduknya. Tembok kota musuh diruntuhin. Dan perang ini dianggap sukses. Terakhirnya, kota musuh, mesti ditembak sama garam. Ke arah mana? Ke arah tanah kota mereka, kota musuh. Ditembak sama garam. Gunanya apa? Supaya tanah musuh tidak subur lagi. Gak ada yang bertumbuh, mati tanahnya, karena kandungan garamnya jadi tinggi. Mulai dapet? Kenapa saudara dan saya ada di muka bumi ini? Kenapa saudara ada di perusahaan saudara? Kenapa saudara kerja di kantor A, di kantor B? Kenapa saudara ada di kampus A, di kampus B? Mulai nyadar? Kita ternyata ada di bumi ini untuk melemahkan kuasa kegelapan. Kuasa musuh, karena ada saudara dan saya, itu tiba-tiba tidak berpotensi untuk bertumbuh lagi. Karena ada garam. Nah sayangnya orang Kristen, garam ditaruh di plastik, tidak disebar. Bangunan kehidupan kita cuma untuk pencitraan. Gak ada gunanya sama sekali. Sementara Yesus katakan dengan jelas, garam gunanya untuk ladang. Maksudnya adalah tanahnya musuh, tanahnya kota musuh, tidak subur karena ditembakin magaram. Yuk sebentar kita lihat ya, perjanjian lama. Hakim-hakim 9 ayat 45. Ini bukti firman Tuhannya. Hakim-hakim 9, ayatnya yang ke-45. Sehari-harian itu, Abi Melek berperang melawan kota itu, ia merebut kota itu, dan membunuh orang-orang di dalamnya, genosida, kemudian dirobohkannya kota itu, temboknya dirobohin, dan apa saudara, ditaburinya dengan? Ini buktinya. Sampai abad ke-4, bangsa zaman dulu, kalau perang kayak begini, bunuh penduduk, tembok diruntuhin, yang terakhir, tanah ditembak sama garam, biar gak subur. Seharusnya karena ada saudara di kota Surabaya, semua dosa-dosa di marketplace, tiba-tiba tidak berpotensi lagi untuk bertumbuh, karena ada saudara. Di kota Surabaya. Berfungsi dong. Jangan cuma hidup nih pencitraan, hidup untuk pamer. Don't do that anymore. berfungsi. Garam untuk melemahkan musuh. Itu saudara dan saya. Maka ini Yesus bilang, siapa yang punya telinga, hendaklah ia mendengar. Terus, kita balik ke Lukas 14. guna yang berikutnya adalah garam itu untuk pupuk. Nah ini bahasa Indonesia-nya salah saudara. Saudara yang ikut doa malam kemarin, mudah-mudahan mendengar dan masih ingat penjelasan saya tentang Alkitab Bahasa Indonesia. Nanti nonton aja di Youtube ya. Karena ini pupuk salah. Multimedia boleh ditayangin Alkitab Bahasa Inggrisnya. King James atau apa saja. Ini bukan pupuk. Tapi Alkitab Bahasa Inggris mencatat dengan kata danghil. Sudara masih ingat minyak wangi danghil? Ditambahin huruf G di tengahnya. Danghil. Danghil, bahasa Indonesia-nya adalah kumpulan kotoran binatang. Kumpulan kotoran, itu dia, danghil. Kumpulan kotoran hewan dan manusia. Belum jadi pupuk. Ini bahan dasarnya pupuk. Belum jadi pupuk. Nah, garamnya buat apa? Ternyata garam gunanya danghil untuk membasmi semua kuman. Ternyata fungsi garam yang kedua menurut Tuhan Yesus adalah antiseptic. Disinfektan. Garam. Dan dia mesti nyatu sama kotoran. Untuk membasmi semua kuman-kuman yang ada di dalamnya. Disinfektan. Disinfektan kalau cuma di dalam botol tidak disemprot, dia enggak ada gunanya. Dia cuma pajangan doang, itu disinfektan. Dan ingat, garam kalau disebar itu lebih dari satu butir. Jangan kemana-mana sendirian. Saya ketemu anak muda di Jakarta. Pastor, saya mau ke klub malam. Ngapain? Jadi garam, Pastor. Kamu sama siapa? Saya sendirian, Pastor. Jangan sok kuat. Yesus ngutus murid-muridnya berdua-berdua. Enggak pernah sendiri-sendiri. Garam itu disebar. Enggak satu butir. Dia rame-rame. Apalagi kita berhadapan sama kotoran-kotoran. Kita berhadapan sama orang-orang berdosa. Saya mau cerita sama saudara. Satu hari, rumah saya didatengin sama seorang ibu. Waktu ibu ini datang, satu rumah enggak ada yang bisa kerja. Karena ibu ini cantiknya luar biasa. Cantik banget. Wangi lagi. Dan waktu saya keluar ke ruang tamu, saya juga kaget. Cantik banget ini kayak Barbie mukanya. Dan wangi. Dan ternyata waktu dia ngomong, ternyata dia laki. Terima kasih, Pastor. Saya, ih, laki loh. Saya dengar khutbah Pastor. Makanya saya mau ketemu sama Pastor. Laki, saudara. Dia kasih tau hari itu, bahwa dia sudah down payment di rumah sakit di Jerman, untuk operasi ganti kelamin. Ganti kelamin. Ganti kelamin. Saya bilang sama dia, bu, eh, pak, eh, apa ya manggilnya ya? Bro? Mulai hari ini, kita temenan ya. Temen ya, saudara? Bukan pacaran. Tolong digarisbawahi. Kita temenan ya. Kamu mau kesini, silahkan. Kita mau ketemu di mana juga, let me know. Oh, ternyata dia senang ke mal. Wih, 6 bulan saya makan natik. 6 bulan. Dia kalau mau ketemu saya, selalu pengen di mal, dan suaranya gede banget. Di mal, dia tangannya selalu di pundak saya. Beb, kita makan di mana, Beb? Itu orang-orang gak ngeliatin dia, orang-orang ngeliatin saya. Saya tahu tuh muka-muka orang itu. Oh, itu pacarnya. Dan kalau di restoran, suaranya, Mak, gede banget. Saya udah kode-kode untuk pelanin dikit suara. Dia gak bisa, mau makan apa, segala macem. Makan natik, 6 bulan. Singkat cerita, di bulan ke-7, dia telpon saya pagi-pagi. Jess, saya baru batalin operasi ganti kelamin di rumah sakit di Jerman. Dan DP-nya angus. Saya gak apa-apa. Karena saya sadar hari ini, saya pria normal yang diciptakan sama Tuhan Yesus Kristus. Dia beri dirinya di baptis. Dia lepas make up-nya. Dia lepas wig yang dia pasang. Ternyata ganteng. Saudara, orang ini berubah, bukan karena ditunjuk-tunjuk. Orang ini berubah, karena dirangkul. Disinfektan bekerja. Antiseptik bekerja. Berubah orang ini. Keluarga saudara, adik saudara, kakak saudara, belum mau ke gereja, jangan ditunjuk-tunjuk. Ajak makan, ajak nonton Mission Impossible. Ajak, rangkul. Jangan, lu gak gereja, lu pantes lu begini, pantes. Jadi disinfektan dong. Dirangkul. Saya percaya, satu orang diselamatkan, seisi rumah saudara, Tuhan akan selamatkan, di dalam nama Tuhan Yesus. Ini basic kekristenan. Bertumbuh ke arah kasih, dan kita jadi garam. Berfungsi. Ini basic. Ini dasar yang suka, dilupain orang-orang Kristen. Dilupain. Makanya setiap ada masalah, saya sudah 20 tahunan, 27 tahun, sering dengar orang yang cerita masalah mereka. Selalu yang diingetin matuhan, selalu hal-hal basic. Untuk kembali ke dasar. Untuk kembali kita mulai mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Untuk itu. Jangan lagi bergerak di aksesoris. Jangan hidup kita cuma pencitran, tapi mulai. Bangun dasar kehidupan, sesuai dengan firman Tuhan. Saya percaya saudara, rumah-rumah saudara, walaupun banyak goncangan, tapi akan tetap tokoh berdirinya. Karena dasar rumah kita adalah dasar yang namanya, mendengar dan melakukan firman Tuhan. ayat terakhir ya. Masmur 92, ayat 12. Masmur 92, ayatnya yang ke-12, atau 13 mungkin. yang soal korma. Masmur 92, ayatnya yang ke-12, Alkitab catat begini. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Ayat ini adalah kesimpulan dari yang saya share buat saudara. Soal fondasi, sama soal bangunan. Soal fondasi, sama akhirnya bangunan ini jadi berguna. Bangunan ini akhirnya bermanfaat. Bersinar kemana-mana. Orang diberkati akibat bangunan ini. Nah ayat ini, ini kesimpulannya. Orang benar, orang benar itu bukan lebih benar dari yang lain. Tadi kita udah bahas ya. The righteous man, akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Orang zaman dulu, saya dengar cepat aja. Orang zaman dulu, kalau tanam korma, sekarang udah gak pakai cara itu lagi. Itu mereka di padang pasir, mesti gali lobang 5 meter. Taruh akar benih paling bawah, digencet sama batu, tingginya 5 meter. Dan ditutup. Karena kalau ada badai, petaninya suka lupa. Karena landscape pasir itu bisa berubah. Jadi dikasih tanda selalu. 5 meter ke bawah. Karena pasir kalau udah kena badai, itu bisa berubah. Struktur tanahnya bisa berubah. Nah, akibat benih ini ditekan dari atas, dia numbuhnya ke samping. Ke kanan, kiri. Dan dia jadi kuat. Bayangin di tengah tekan batu 5 meter loh. Dia jadi kuat sekali. Dan waktu dia tumbuh, ini pohon korma. Tumbuhnya tuh bisa sampai 7 sampai 12 meter. Dan waktu berbuah pohon kormanya. Wih, pohon korma itu berguna buat para musafir. Orang-orang yang lagi kekeringan, orang-orang yang lagi kelaparan, lagi lewatin padang pasir. Lihat pohon korma, itu kayak lihat apa saudara? Mereka akan langsung ke situ, mereka makan buahnya. Karena gulanya bagus untuk orang yang lagi dehidrasi. Gula daripada korma. Dan hasil daripada akar yang lain, yang dihimpit sama batu, itu jadi oasis di beberapa spot. Dan sekali lagi para musafir seneng banget. Mereka bisa mandi, mereka bisa cuci muka, mereka bisa minum, dan lain sebagainya. Tapi Alkitab mencatat, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Saudara kalau lihat bendera negara Libanon, itu tengahnya ada pohon aras. Tengahnya. Itu melambangkan kesuburan. Kekuatan. Karena dari dulu, kayunya pohon aras itu bisa dipakai untuk bangun kapal. Coba. Bahkan Bait Salomo, salah satu ingredientsnya adalah kayu daripada pohon aras. Jadi bisa bayangin, kadang-kadang saudara, kita denger orang-orang ngomong gini, mati lo. Pernah digituin atau lagi digituin? Mati lo, bisnis lo mati. Pelayanan lo mati. Mati keluarga lo. Sudah pernah dengar kalimat-kalimat itu? Tuhan gak pernah mematikan saudara. Karena Tuhan lagi menanam saudara. Posisinya sama, di bawah. Di bagian dasar. Di bawah tanah. Orang mati dikubur sama orang ditanam, posisinya sama, ada di bawah. Tuhan gak pernah bilang sama saudara, mati lo, gak pernah. Karena dia udah mati buat saudara dan saya di atas kaya salib. Yang Tuhan bilang begini hari ini, tenang, kamu lagi ditanam. Orang mungkin bilang, mati lo, usaha lo mati. Mati, lihat aja ntar lagi. Mati lo semua. Tuhan gak ngomong gitu mas saudara. Tuhan ngomong hari ini, kamu saya lagi tanam. Yes, banyak himpitan, banyak tekanan, tapi kamu akan bertumbuh dan bertunas seperti pohon korma. Dan akan jadi subur seperti pohon aras. Kamu gunanya jadi banyak. Kayumu akan dipakai buat baik Allah. Kayumu akan dipakai buat orang bikin kapal. Buah-buah kehidupanmu akan berguna buat orang-orang. Orang-orang yang lagi kekeringan rohani, ketemu kamu. Mereka akan disegarkan kembali. Karena berjumpa dengan kita. Namakannya saudara, dasar itu penting. Tuhan selalu memperhatikan yang di dasar. Walaupun orang-orang lagi ngomong buat saudara, kamu mati. Tapi ingat firman Tuhan hari ini. Saudara gak mati. Saudara lagi ditanam kembali sama Tuhan. Dan saya percaya saudara akan bertumbuh. Menjadi subur di waktunya Tuhan. Itu akan terjadi untuk saudara dan keluarga saudara. Amin saudara. Jangan lagi takut. Karena Tuhan selalu jalan bersama-sama dengan saudara dan saya. Saya percaya waktu kita belajar firman Tuhan hari ini. Saya percaya kehidupan saudara, keluarga saudara, anak-anak saudara. Akan bermanfaat, punya impact, punya dampak untuk kehidupan orang lain. Tuhan berkati saudara-saudara semua. I love you all. Tuhan mencintai saudara. Tuhan Yesus sayang sama saudara. Saudara selalu diberkati dalam karir saudara. Harmonis di rumah. Dan rekening BCA selalu penuh buat saudara-saudara. Terima kasih. Terima kasih.